Intro Jadi email itu hanya mampu mengirim file atau mengizinkan mengirim file hanya paling besar 25 MB Kalau untuk file besar kayak gini misalnya kita klik kanan properties itu sampai berapa MB itu? Sampai 216 MB itu dia gak mau kalau lewat email Nah ini ada file yang kedua misalnya sampai 112-129 MB Dia juga gak mau Caranya file-file ini kita ubah dulu menjadi file RAR, WinRAR Atau file Power ISO Ini klik kanan caranya Klik kanan nanti dicari yang untuk add.rar Add.rar itu ada disitu Add.rar nanti di klik disitu Nah tunggu Sampai proses Sampai proses Nah kayak gini nanti file-nya Cuman ini dalam bentuk ISO ya Power ISO Jadi nanti ada yang berubah bentuknya buku Ada yang berupa kayak disk kayak gitu Jadi tergantung kita makanya apa Yang penting untuk meng-create file Ini kita tunggu terus Sampai benar-benar selesai Nah sudah selesai Itu adalah file Di sampingnya Kalau itu berupa folder Kalau itu berupa iketan Ada yang berupa WinRAR Yang bentuknya seperti buku Ada yang seperti disk kayak gitu Ya itu yang mau kita kirim nanti Ke lewat email Hanya nanti kita taruh dulu Di Google Drive Nah misalnya contoh file yang kedua Ini 129 MB Nah sama tuh Add.rar Nah sama Kita create juga File-nya kita create juga Menjadi WinRAR Ya di WinRAR ini lebih aman ya Tidak akan terkena virus Nah kemudian kita buka Google-nya Kita masuk ke akun Google kita Kita ketik Google disitu Lalu kita login Pakai akun yang mana Yang akan kita pakai Untuk mengirim file ke orang Pilih saja salah satu Jadi kita login dulu Disitu Nah terus Sudah aktif tuh email kita Nah disini ada titik 9 Klik Klik Google Drive Disitu klik Google Drive nih Yang ini Diklik Ya di klik Google Drive-nya Jadi file yang tadi kita WinRAR Kita taruh dulu disini Kita upload kesini nih Kita upload kesini Nanti kita Tinggal klik kanan aja Di daerah kosong tuh Kita klik kanan Nanti disitu Upload file Nah upload file Klik upload file Kita cari mana filenya Jadi ada yang berupa Buku Ada yang berupa CD kayak gitu CD mah pakai power ISO Sama aja Fungsinya Nah itu dia filenya File Tutorial Membuat Google Classroom Dan yang satunya File Yang berisi tentang Banyak PowerPoint Nah klik tadi satu ya Klik di open Nanti muncul begini Ini baru satu Sebetulnya bisa aja 5, 6, 7 sekaligus Kita Klik kanan upload Sekaligus bisa Ini contoh baru satu Sedang proses Kita bisa menambahkan sekaligus Misalnya dua file Kita klik kanan lagi Upload file Cari lagi file yang kedua Yang tadi sudah kita winrar Yang penting kita hafal File nya yang mana Nah sedang proses Sedang Di upload File pertama sudah selesai Sudah hampir selesai Nanti muncul Kayak gitu Sekarang giliran File yang kedua Sedang proses Nah ini sudah Dua-duanya ya Sudah dua-duanya Nah walaupun sudah terkirim Ini masih milik kita Belum punya orang lain Belum punya dunia Oleh karena itu Kalau kita ingin ngirim ke orang File dua-duanya ini Dua file ini harus kita bagikan dulu Dua file ini harus kita bagikan dulu Ke orang lain Kita bagikan Caranya double klik disitu Nah di pojok kanan atas Itu ada titik tiga Diklik Disitu di klik Klik disitu Lalu klik bagikan Nah bagikan Nah disitu Klik Nah klik bagian ini Diklik Nah itu masih ada gambar gembok Diubah Klik ubah Checklist Publiknya Selesai Itu linknya yang kita copy Linknya kita copy Kemana dulu Boleh ke Microsoft Word ya Microsoft Word boleh Kita buka dulu Microsoft Wordnya Kita kasih keterangan dulu Misalnya file tentang apa File tentang apa Misalnya Jangan sampai Salah Ini Salah keterangan File siapa Dikasih ke siapa Yang file siapa Dikasih ke siapa Jangan sampai salah Makanya dibuat keterangan Nah gitu Itu nanti yang kita kirim Ke email Jadi Ngirimnya berupa link aja Di email itu Kita selesai Berikutnya kita lihat File yang kedua File yang kedua Kita double klik Disitu Kayak tadi juga Sama Kita klik Titik 3 Ya jangan Ini kalau download Bisa sendiri aja Hanya untuk sendiri Tapi kalau untuk orang lain Harus titik 3 di klik Klik bagikan Nah ada gambar gembok Disitu Diubah Klik ubahnya Sebelah kanan Ya disitu Ubah Klik Publicnya Jadi itu File sudah milik Public Milik dunia Itu yang kita Klik kanan Copy Kita buka lagi Microsoft Word nya Kasih keterangan Itu file apa Kasih keterangan dulu Nah disitu Nah ini dua file ini Yang akan kita kirim ke orang Kita bagikan ke orang Bisa melalui WhatsApp Bisa melalui email Atau bisa melalui blog Dan seterusnya Dan seterusnya Nah kayak gitu Kemudian kita buka Email kita Ya kita buka email kita Ini kita minimize dulu Juga gak apa-apa Atau bagaimana Ya Kita minimize dulu ya Nah gitu Kita selesai aja dulu Kita close Nah kita masuk Ke Email Ke email Kita buka email dulu Nah disitu ada titik Titik Sembilan Ada Gmail Disitu Klik Gmail Kita klik tulis Kita klik tulis Kemudian kita tulis Alamat email yang mau kita tuju Misalnya panitia lomba Atau teman Atau siapa Yang penting kita Sudah punya Akun email orang Yang mau kita kirim Jangan sampai salah Nulis Alamat email nya Nah kita ketik disitu Terus 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 Kalau udah selesai Kasih keterangan Tentang Pail yang akan kita kirim Supaya orang Gak bertanya-tanya Pail apa ini Begitu Kasih keterangan di bawahnya Kasih pengantar ya Bahasanya terserah kita Kemudian link tadi Kita copy ke situ tuh Di bawah dia Ini di bawah dia tuh Kita buka Dari Microsoft Word nya Ya itu Klik kanan Copy Minimize Klik kanan Paste Klik kanan Paste Nah disitu Lalu klik kirim Nah di pojok kiri Bisa dilihat itu Bisa dilihat Pail yang sudah terkirim Klik Nah menandakan bahwa Pengiriman file sudah sukses Dan orang tinggal mengklik Dan unduh file yang Tadi kita kirim Berikutnya file yang kedua File yang kedua Kita Tulis lagi Email yang baru Kita tulis lagi Email yang baru Untuk mengirim file yang kedua Ke orang yang berbeda Ya kita Tulis Ke siapa misalnya Misalnya ke Subbloggerhan At gmail.com Ya seperti tadi Kasih pengantarnya Kopikan linknya Link yang dari Google Drive tadi Klik kanan Paste Lalu klik Kirim Jangan lupa Keterangannya Sampai jelas Tentang apa File itu Lalu kita Klik Kirim Nah nanti Sukses Bisa lihat Di kiri bawah Di pojok kiri bawah Itu menandakan Bahwa Pengiriman Sudah Sukses Dan kita Bisa Ketawaan Kasih tahu Bahwa kita Sudah mengirim File lewat email Tinggal Ngunduh mereka Itu Ya berapapun File nya bisa Diunduh Nanti Yang penting Internet nya Kenceng Demikian Cara Mengirim File yang besar Ya File yang besar Melalui email Dengan cara Ditaruh dulu Di Google Drive Bye